Wali kota Jakarta Selatan Marullah Matali memimpin langsung kegiatan pemberantasan sarang nyamuk PSN tingkat kota administrasi Jakarta Selatan di Vila Pondok Indah Kelurahan Kemberan Lama Selatan Kecamotan Kemberan Lama Jakarta Selatan pada hari Jumat 28 Desember 2018. Kegiatan PSN kali ini digelar dalam rangka membasmi jantik nyamuk yang bersarang di tempat-tempat tersembunyi di rumah warga. Dalam melakukan pemberantasan jantik nyamuk, Marullah Wali Kota Jakarta Selatan mengimbau kepada seluruh warga untuk menjadi kader Jumatik yang mandiri. Kita periksa di sini dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk. Saya punya kesempatan tadi bersama-sama dengan ketua lingkungan sini untuk ngecek beberapa rumah yang ada di sini dan kita mendapatkan ternyata ada beberapa warga yang perlu diedukasi soal jantik nyamuk, pemberantasan sarang nyamuk. Kita mendapatkan di satu rumah yang ada penghuninya dan kebetulan di rumah itu juga ada yang terjangkit penyakit DBD. Kemudian di tetangga sebelahnya ada rumah kosong. Rumah kosong itu ada penampungan air, ground tank, penampungan air dalam tanahnya ternyata dipenuhi dengan air yang bening, air yang bersih dan banyak sekali jantik-jantik nyamuk yang dari situ. Dari situ kita punya kesimpulan sementara, jangan-jangan orang yang terjangkit penyakit DBD di sini ditularkan dari nyamuk yang berkembang biak di daerah situ. Karena itu tadi saya sudah memerintahkan beberapa hal, antara lain masing-masing rumah yang ada di sini untuk menjadi kader Jumatik mandiri. Wah saya itu terus terang aja berterima kasih dengan kunjungan ini karena kebetulan di tempat kami ada empat orang yang kena musibah. Demam berdarah dan siap dari kelurahan, kecamatan, wampuan-wampuan, responsnya cepat sekali. Sehingga ini juga sangat membantu kami untuk lebih care masalah demam berdarah ini. Mudah-mudahan dengan edukasi dari puskesmas dan jajarannya tentu akan menambah kita lebih hati-hati lagi untuk. Ya, saya pertama-tama terima kasih kepada jajaran Pem Kota Madia Jakarta Selatan, Bapak Biosus Pak Marullah yang sangat merespon keluhan warga gitu ya. Dan kemarin kan kejadiannya ada demam berdarah, tiga rumah yang kena dan empat korban. Nah saya akhirnya coba ngobrol dengan warga, coba kita ngomong sama lingkungan dan akhirnya ditanggapi positif. Saya sangat appreciate dari Pak Wali Kota bisa hadir, bahkan menempatkan acara PSN di sini. Harapannya ke depannya warga jadi lebih aware. Jadi ternyata setelah dicek ada jentik di rumah warga sendiri gitu. Yang tadi kita mengira itu dari lingkungan sekitar gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, warga jadi semakin waspada. Sehingga harapan kita maju kotanya bahagia warganya itu bisa terwujud dan tercapai di era Pak Anies Baswedan ini. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Selatan melaporkan.